Intro Kembali lagi pemirsa Bersama kami tentunya dibincang hari ini Masih bersama Mbak Putri nih Yang merupakan kepala sekolah dari Sekolah Seni Serang Dan kita nih membahas mengenai bagaimana ekosistem seni di Indonesia Tadi di segmen 1 Ini wah sekali ya Kalau aku mikir sih ini melihat perjalanan dari Mbak Putri sendiri Sampai menderikan sekolah seni sampai researchnya 4 tahun gitu kan Ternyata banyak loh hal yang dilalui Nah ini makin seru lagi nih pemirsa Karena selanjutnya nih ya Ini sebenarnya gitu kan Apa sih yang memang diharapkan oleh Mbak Putri Dengan mengadakan sekolah seni tersebut Nah jadi karena tadi kita sambung di segmen awal Ada istilah mati suri Karena sudah ada di persimpangan realita kehidupan dengan realita di panggung Kalau saya memaksakan diri saya untuk mengajak kawan-kawan yang tadi sudah berhenti di persimpangan jalan Untuk ayo bareng-bareng kita berkesenian lagi itu sudah tidak mungkin Karena hak individu, hak setiap individu untuk memilih Apakah akan menjadi seniman atau jadi pegawai yang lain untuk menghidupi si dapur-pupur kasurnya ini Nah akhirnya saya pikir Daripada saya maksain kehendak Saya bikin regenerasi deh gitu Saya bikin saya-saya yang lain lucu kali ya Jadi kayak mengkopi ide Mengkopi gagasan menjadi satu Anak-anak kecil yang jangan-jangan ada satu deh yang nyangkut Yang punya pikiran kritis Yang juga bisa melihat segala sesuatunya dengan Pisau ketajaman yang lain gitu Maka saya bikin sekolah seni serang ini dengan harapan bukan mencetak seniman Oh oke Saya nggak, saya Di sini saya justru malah tidak mengajarkan untuk Kamu harus jadi jago menari, jago berakting, bermain musik dan lain sebagainya Tapi justru bedanya sekolah seni serang dengan sekolah umum adalah Atau dengan sanggar Pernah ada juga yang bilang ini kayak sanggar kali Nah iya Apa bedanya tuh dengan sanggar gitu Perbedaannya adalah Ada di critical thinking Jadi saya ingin siswa di sekolah seni serang itu Kritis melihat situasi Yang kemudian situasi tersebut Kalau belum ada solusinya kan juga bukan tanggung jawab siswa Atau bukan tanggung jawab kami pekerja seni kan Kita melihat solusi kemudian kita tuangkan ke dalam satu medium seni Yang bisa disampaikan ke publik Bahwa hari ini ada fenomena ini Bahwa hari ini situasi politik sedang seperti ini Situasi society kita sedang begini Tapi di presentasikan dengan baik lewat medium seni Jadi kecerdasan berpikir itu adalah keseniannya Bukan bentuk narinya yang indah Bukan bentuk lukisannya yang indah Tapi bentuk pikiran Konteks yang dituangkan ke dalam medium seni Itulah kesenian Nah baru banget tadinya tuh Mau bertanya tentang apa bedanya sekolah seni dan juga sanggar Dan itu langsung tadi dijawab sama Mbak Putri Intinya memang tadi bukan hanya sekadar bagaimana Bagus dalam menari ya Pak ya Tapi ini juga bagaimana memupuk lah Critical thinking Dari para siswanya Karena anak zaman sekarang Kita kan berada di 5.0 udah langsung ke situ Bukan 4.0 lagi Anak-anak gen alpha ya Gen alpha sekarang lebih parah gitu Gen Z, gen alpha sama lah Tapi lebih parah deh gen alpha Mereka jadi berani kandang menurutku Dan itu riset Kenapa berani kandang Mereka followersnya Aku boleh sebut sosmed gak sih Kayak itu tiktok ya Followersnya tiktok Followersnya tiktok tuh kacau balau Mereka berani mengekspresikan diri di dalam kamar Tapi ketika sudah ada di Kondisi nyata Masyarakat atau hidup itu kan nyata seperti ini ya Bersinggungan dengan orang lain Tubuhnya fisik ketemu fisik gitu Eye contact dan lain sebagainya Mereka gak berani Gak berani tuh kalau Kamu kan jago tiktok di dalam rumah Masa nari gak bisa Enggak mama gak mau gitu Terus kayak Curhat di sosmed Aku tuh begini-begini Begitu ke publik Apa yang kamu resahkan gitu Diem gak berani Itu kan ngeri Iya menyurahkannya ya Mereka berlindung di balik Gadget gitu Tapi Wilayah pertempuran sebenarnya kan Ya di dunia fisik ini gitu Bukan di maya Kan jadi pecundang gak sih Kalau ngomongnya beraninya cuma di dunia maya Ya bisa dikategorikan seperti itu Tapi kan kita juga bisa melihat Mungkin perspektifnya yang berbeda-beda ya mbak Ya jangan-jangan Makanya kan Makanya kenapa kalau penelitian itu Akhirnya variabelnya lain Gak boleh justifikasi satu kan Nah setelah itu muncul lagi Oh saya harus tetap netral Jangan-jangan anak ini Tidak bermaksud untuk menjadi pecundang Apa yang menyebabkan mereka menjadi seperti ini Tidak ada kesempatan bicara dari lingkungan rumah Betul Tidak ada kesempatan untuk berekspresi di lingkungan sekolah Saya pikir di sekolah-sekolah saat ini Sekolah umum Itu agak bahaya Kenapa siswa-siswa sekarang diseragamkan Benar-benar tidak boleh bersuara sama sekali Mohon maaf ya Saya melihat adanya diskriminasi Dari semua sekolah Diserang khususnya Dengan penyeragaman Gak apa-apa ya Saya mau bilang terus terang Waktu zamannya Presiden Gusdur Kayaknya gak ada seragam yang Kalau orang Islam itu harus berkerudung semuanya gitu tuh Maksudku Berkerudung itu baik Itu pilihan untuk siapapun Tapi kalau itu diseragamkan Di satu kelas yang isinya misalnya 40 siswa Ada satu siswa yang non muslim Dia akan merasa Terdiskriminasi Saya berbeda ya gitu Padahal tubuh saya lengkap Saya tidak cacat gitu Tapi kok saya berbeda ya gitu Apalagi misalnya Saya gak tau Saya gak tau Makanya ini saya juga berpikir Apa yang salah dengan pendidikan kita hari ini gitu Sampai bahkan Saya juga guru kan Waktu saya mau mengajar di salah satu sekolah Juga ditanya Ibu agamanya apa gitu Menurut saya Ada kode etik ya Jadi Agama adalah hak prerogatif setiap orang Dan itu hak individu Yang harusnya ketika kamu tanyakan Ketika saya melamar bekerja What's your experience as a teacher Atau apa portfolio kamu ketika mengajar Bukan kamu agamanya apa Atau about religion Iya Kecuali saya guru agama nanti Terus saya ngajar agama Kok hucu kan gak lucu Kayak gitu kan Kalau saya bilang agama Tidak relate sama tanya Tanya kan Dan yang Sering saya juga keliling-keliling sekolah Anak sekolah SMA nih Sampai parkiran sekolah baru pakai kerudungnya Terus nanti pulang sekolah nih motoran Di Apa di dalam angkot dibuka kerudungnya Maksudnya kayak gitu Ya karena Itu tadi Mereka tidak mendapatkan hak berekspresi mereka Dari awal aja sudah diatur gitu tuh Ini catatan penting untuk sekolah menurutku Tentang bagaimana bisa memberikan ruang untuk berekspresi Makanya kenapa akhirnya Gen Z, Gen Alpha tuh banyak yang teriak-teriak Saya kena mental health nih Mendiagnosis sendiri rapinya ya mbak Karena jangan-jangan itu tadi Ada Ada peraturan-peraturan Saya yakin peraturan itu dibikin untuk Untuk mendisiplinkan seseorang Tapi kok sekarang-sekarang ada penggiringan ke satu isu Atau saya gak tau Jadi yang membuat mereka ini harusnya kritis Jadi kayak Kenapa Anak-anak jadi gak boleh bertanya kan Kenapa saya begini Kenapa saya begitu Udah diem aja ini peraturan They should know Why behind the reason Peraturan itu ada gitu Gitu Kayak Anakku Mah kenapa sih gak boleh nonton Youtube Lama-lama gitu Nanti kita gak bisa ngobrol Kalau kamu kelamaan begini Jadi harus diberikan Alasan yang memang dia rasional Seperti itu Dan tidak memang membatasi ya Maka dari itu Dengan hadirnya sekolah semi Itu kan adalah salah satu tujuan Bentuk Yang memang di Inginkan oleh Mbak Putri Iya dan di 2024 ini kan Sebenarnya kan Umah Kaujon sudah saya running sejak lama Sebagai pengelola program yang ada di Umah Kaujon Nah ini juga salah satu senjata terakhir saya Untuk Ngobrol secara langsung Dengan pemangku kebijakan Terutama di Dinas Pendidikan Gitu tuh Karena saya tidak punya Saya tidak punya akses untuk masuk ke Dinas Pendidikan Apalah saya Saya tuh gak punya jabatan Saya bukan calon wali kota Atau calon apa gitu Untuk masuk ke pintu Dinas Pendidikan Dan ngobrol langsung ke Kepala Dinas Itu kenapa susah ya gitu Padahal kita masyarakat umum Kita Manusia yang dulunya Pernah diminta suaranya Untuk mendukung Gitu Atau ketemu sama anggota DPRD Saya gak tau deh Ada gak ya yang ngurusin pendidikan Dan kesenian gitu Karena kan itu seiring sejalan Dulu minta suara kita Untuk nyoblos gitu Tapi ketika kita mau ketemu Sama pemangku kebijakan Yang memang Mengurusi bagian itu Kok susah Jadi akhirnya Yaudah deh kita bikin sekolah seni serang aja Untuk apa Supaya dinotis sama mereka Kenapa ini ada Ngobrol yuk gitu Apakah sejauh berdirinya nih Kan 3 bulan Sudah ada respon Sebenarnya kemarin Alhamdulillahnya Tapi ini secara umum sih ya Saya dapet undangan Tapi mewakili rumah kau juga nih Belum kedengeran kayaknya Ada kabit Kepala bidang kebudayaan yang baru Tapi masih PLH namanya ya Pejabat yang sementara itu Namanya Pak Rudi Saya kenal beliau Diundang sama Dindikbud Provinsi Kemarin di Cafe Teras Bambu Untuk membicarakan Bagaimana Kesenian dan kebudayaan ini Ekosistemnya bisa maju Tapi di tahun depan Kayak gitu Jadi baru sebatas Memperkenalkan Ada kabit yang baru Dengan beberapa Komunitas seni Tapi saya cukup senang ya Setidaknya Dinotis lah Dinotis Ada upaya untuk Merangkul ke komunitas Saya acungi jempol juga sih Tapi kalau untuk Sekolah Seni Serang sendiri gitu kan Yang diajari Di situ tuh Berbanyak Macam seni Atau memang ada Satu yang difokuskan? Jadi kita memang Buka Empat jurusan Kesenian Jadi memang ada Saya mau terima kasih juga Untuk Cakwo Kemudian ada Om Adi Handayana Ada Imaf M. Liwa Dan ada Sekar Empat orang ini Saya gak bisa jalan Kalau gak ada mereka Pertama Cakwo itu Jurusan musik Dia mentor jurusan musik Mungkin beberapa orang Udah tahu Cakwo ya Dia musisi jazz Terkenal di Banten Di sini ya Terus kemudian ada Om Adi Handayana Dia mentor seni rupa Kemudian Sekar Sekar ini Bantu saya di Sekolah Seni Serang Sebagai administrasi Ya teman-teman Jadi kayak Yang membantu Membantu riset saya juga Sebenarnya Nah kalau saya sendiri Masih terjun sebagai Mentor tarinya Jadi ada Tari, seni rupa, seni musik Dan ada teater Empat jurusan Empat jurusan ya Sebenarnya periode dua Itu kemarin saat kita Ini kan periode satu Saat kita melakukan Presentasi karya Itu ada namanya Om Ripin Tiba-tiba ngajuin ke saya Bilang Buka kelas fotografi dong putri Saya mau deh Ngajar ikutan Jadi memang Empat mentor ini Termaksud Sekar Itu Kalau ditanya Menghidupi sekolahnya Dari mana Itu saya dari awal Minta kita Kayak KKN jaman kuliah Jadi memang For society Ya Jadi Udah kita Gotong royong aja Olimpirlah gitu ya Karena sama-sama Punya visi dan misi yang sama Yaitu membangun Regenerasinya itu Regenerasinya dulu aja ada Iya Betul Karena yang paling penting Memang regenerasi Mau gak mau gitu kan Dan kita kan Gak akan yang terus stay Mungkin di satu tempat tersebut Iya Mau gak mau Memang ini apalagi seni Tadi seni adalah kehidupan gitu kan Erat kaitannya Dan bagaimana Kalau misal Kita hidup tanpa seni Ngeri juga Kalau satu kota Tanpa ada kesenian Yang bentuknya Art for criticism Itu kayaknya sulit ya Artnya just for industry aja Buat Buat hiburan Buat happy-happy Nanti siapa yang nyentil-nyentil Kalau ada yang Bekerja di luar koridor Betul-betul Kan demonstrasi Zaman sekarang udah Gak zaman lah ya Dikemasnya dengan cara yang berbeda Mengkritiknya gitu ya Oke Mbak Kita akan break lagi nih Dan kita akan kembali Sesaat lagi pemirsa Maka dari itu Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Bincang hari ini Jangan lupa like